Tim Nasional Bola Volley Putra Indonesia berhasil melaju ke babak final SEA Games 2023. Usai menggempur Vietnam dengan skor 3-0, 30-28, 25-19, 25-18, di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu, 7 Mei 2023. Kemenangan ini menarik perhatian media lokal Kamboja, terutama setelah Indonesia melaju tanpa terkalahkan di nomor bola volley Indoor Putra. Mulanya, Vietnam sempat memberikan perlawanan keras, pada awal set pertama. Namun mereka kewalahan ketika Indonesia merotasi pemainnya, dan keluar dari tekanan. Berhasil membalik keadaan di akhir set pertama, membuat tim Indonesia merebut momentum, hingga akhirnya tampil lebih dominan di sisa laga. Tim Nasional Volley Putra Indonesia akan melawan Tuan Rumah Kamboja, pada partai puncak atau final SEA Games 2023. Berdasarkan jadwal final Volley Putra SEA Games 2023, laga pamungkas antara Indonesia dan Kamboja, akan berlangsung di Olympic Indoor Stadium, Phnom Penh, pada Senin, 8 Mei 2023, malam. Sebelum memastikan satu tempat di partai puncak, tim Nas Volley Putra Indonesia lebih dulu melalui perjalanan panjang, dari fase grup hingga semifinal. Ketika berjuang di fase grup, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berhasil menyapu bersih tiga laga melawan Filipina, Singapura, dan Kamboja. Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Cina, Jiangjie, selalu memenangi ketiga laga tersebut lewat tiga set langsung. Dengan demikian, mereka berhak lolos ke semifinal sebagai juara grup Avolley Putra SEA Games 2023 Kamboja. Setelah itu, di semifinal, Indonesia bertanding melawan runner-up grup B, Vietnam. Semifinal antara Indonesia dan Vietnam digelar di Olympic Indoor Stadium, Phnom Penh, pada Minggu, 7 Mei 2023. Indonesia kembali meraih kemenangan dalam laga tersebut. Mereka menyudahi perlawanan Vietnam dalam tiga set langsung, dengan skor 30-28, 25-19, dan 25-18. Berkat kemenangan ini, Indonesia berhak melaju ke final Voli Putra SEA Games 2023 Kamboja. Selanjutnya, mereka akan melawan Kamboja yang lolos ke final seusai menang dramatis, pada semifinal kontra juara grup B, Thailand. Kamboja memenangi semifinal kontra Thailand lewat pertarungan lima set, yang berakhir dengan skor 18-25, 21-25, 25-21, 25-16, dan 15-10. Laga final melawan Kamboja akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim Nas Voli Putra Indonesia, yang menyandang status juara bertahan pada ajang SEA Games. Sebab, tim Nas Voli Kamboja akan mendapat dukungan penuh dari publik tuan rumah. Indonesia perlu mewaspadai hal tersebut, agar tidak tenggelam di tengah gemuruh pendukung tim Nas Kamboja. Tim Nas Indonesia sejatinya telah berhasil menaklukkan Kamboja, saat berjuang di fase grup. Namun, skuad asuhan Jiang Jie tetap tidak boleh menganggap remeh Kamboja, yang bisa jadi membuat kejutan di partai puncak. Apabila kembali meraih kemenangan pada final FONTRA Kamboja, Indonesia akan memperpanjang tren apik dalam ajang SEA Games. Sebelum ini, tim Voli Putra Indonesia berhasil menjadi juara pada SEA Games 2019 dan 2021. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi juara dalam tiga edisi beruntun ketika tampil pada final Voli Putra SEA Games 2023 Kamboja. Terima kasih telah menonton!